Halo assalamualaikum sobat-sobatku saudaraku semua sudah makan belum hari ini makan ini namanya kotek seperti dumpling gitu ya tapi di goreng terus tadi bareng sama teman ke toko indom membeli bakso urat nah masih di rumah sakit ya kita mau gimana lagi makan makanan yang sudah matang kita beli makanan saja nah ini saya mau bagi dengan nenek sedikit ya karena dia pun nanti bisa untuk makan saya pagi-pagi dulu ya teman-teman Terima kasih ya yang masih setia dengan video saya meskipun kadang videonya juga tidak begitu bagus dan lain sebagainya mohon dukungannya supaya nanti video saya ini video-video saya bisa berkembang lagi dan mohon maaf bila saya ada salah tutur kata ataupun salah membalas zat kalian dan mungkin telat untuk menonton balik dan lain sebagainya maaf ya ini hari hari ini saya makan duluan teman-teman karena neneknya belum mau makan dia dia mah seperti itu tapi enggak pas salah enggak nanti enggak enggak jadi enggak enggak marah dan lain sebagainya karena bos saya juga bilang seperti itu kalau neneknya belum mau makan kamu makan dulu nanti pas karena nanti masih ngurus nenek dan lain sebagainya itu kan bajunya pesan banget nih bakso urat teman-teman satu porsi harganya 150 NT ya mungkin setara hampir 70 enggak sampai 75 ribu lah nah ini teman setia keruput kalau hari-hari biasa saya jarang banget dong membeli bakso ataupun makanan yang sudah matang karena kebiasaan di rumah di rumah masak sendiri nenek pun lebih bisa makan kalau saya masaknya pasti masakannya rumah sambil lanjut makannya teman-teman ini enak loh bakso nya kayaknya saya baru berapa kali beli bakso yang ini bakso urat tapi rasanya nanganin nah ini namanya kote hampir sama sama dengan itu dumpling tapi hati-hati disini kalau membeli bilang jangan jelas yang rasa apa karena kebanyakan itu isinya papi tapi ini saya membeli yang apa ada kari rasa kari terus dalamnya itu ayam nah itu bakso nya keruputnya juga nikmat mau makan sama apa aja kalau ada keruput itu pasti lebih enak teman-teman ini harga 150 juga 150 ente juga ya lumayan murah lah daripada kita membuat sendiri ya kalau kalau orang banyak membeli sendiri membeli membuat sendiri itu enggak masalah karena ada yang bantu makan tapi kalau cuma berdua sama lansia kadang lansianya juga enggak begitu senang ya kan rasanya males aja makannya iya sambil lupa tadi di dalam bakso juga ada tahu bakso nya satu saya sudah bagi untuk menik sedikit nah lanjut makan ya teman-teman sampai ketemu lagi di video saya berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beraktifitas jangan lupa like comment dan share ya terima kasih